Kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Elektoral Anies Baswedan turun diklaim karena Nasdem tengah melakukan konsolidasi internal. Berbulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal, kalau itu turun. Sudah diobral keliling, dibaptis di pinggir jalan, elektabilitas Anies masih nyungsep. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com Saya bingung sama tim suksesnya Anies. Saya bingung sama bagaimana tim pemenangan Anies yang disebut koalisi perubahan. Lakukan strategi mengangkat elektabilitas si Yohanes Baswedan. Saya mau ngomong elektabilitas saja, jadi kadang kepleset jadi jelektabilitas. Mereka bisa mengangkat-ngangkat nama Anies. Sudah diobral keliling pakai jet pribadi. Bikin pencitraan murahan sampai dengan dibaptis di pinggir jalan. Elektabilitas masih nggak terangkat. Terlalu sibuk naikkan nama Anies? Lupa naikkan elektabilitas yang celek. Kenapa? Kenapa elektabilitas Anies tetap mandek dan bahkan cenderung nyelem di bawah keteknya Prabowo dan Kanjar? Apakah karena analisis teknik dan lapangan mereka payah? Saya rasa tidak. Mereka di dalamnya punya pemikir yang lulusannya tinggi. Ada orang yang disebut cendekiawan yang maunya dipanggil prof. Padahal hanya lulus sarjana macam Rocky Gerung. Secara kata-kata bisa dikatakan orang ini paling jago ngebacot dan jualan Anies. Ada juga Esanuddin Nursi yang juga pintar bersilat lidah. Beberapa profesor macam Rizal Ramli pun ada di barisan pendukung Anies. Ada juga orang-orang yang dianggap pintar dan lulus S3. Bahkan secara gelar Anies ini adalah lulusan S3 di Amerika loh. Kan nanggung-nanggung negara yang paling bergensi dalam bidang pendidikan dan ekonominya. Tapi kok elektabilitasnya masih kalah? Jadi sebetulnya masalahnya bukan ada di otak dan kecerdasan mereka. Akan tetapi di dalam motivasi mereka. Melihat dari rekam jejak Anies yang sekarang sudah jadi, Yohanes Baswedan dan dianggap kafir oleh Habib Rizik dan Abdul Somad, meskipun mereka masih malu-malu mengakuinya. Kita tahu bahwa orang ini gak bisa bekerja. Bagaimanapun juga, masih ada hal-hal yang jadi faktor X. Faktor X yang bisa saya tebak dan menyebabkan orang ini tidak terpilih adalah elektabilitasnya mandat. Bahkan nyelem adalah faktor motivasi. Motivasi Anies Baswedan menjadi pemimpin adalah motivasi busuk dan tidak bisa divalidasi keseriusannya. Kalau dia serius mau membangun bangsa, dia sejak pilkada DKI pasti gak akan melakukan politik identitas untuk menyerang Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasti dia akan menggunakan cara terhormat. Tapi dia memilih cara yang paling busuk di antara yang busuk. Memecah belah NKRI dan persatuan-kesatuannya. DKI Jakarta menjadi saksi bisu bagaimana Yohanes Baswedan memecah belah bangsa ini. Apakah rakyat Indonesia mau brutalitas Jakarta diulangi lagi? Pilkada paling kelam dan paling barbar terjadi di DKI Jakarta tahun 2017. Keterpilihan Yohanes Baswedan membuat rasa keadilan di dalam diri warga DKI Jakarta sangatlah tersakiti. Rasa keadilan yang terusik. Pilkada yang makan korban, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal pun dijadikan alat politik. Betapa tidak berhadapnya pembiaran terhadap Yohanes Baswedan dalam hal ini. Pilkada barbar dan kelam menjadi ingatan yang tidak mungkin bisa kita lupakan. Masih mau Indonesia hancur? Maka yang gak heran kalau orang ini di obral keliling, bahkan sampai di baptis, di pinggir jalan pun, tak membuat elektabilitasnya jadi bagus. Malah jadi elektabilitas. Bagaimana menurut Anda? 2024, Ujang menilai setelah pertemuan itu, ada potensi Nasdi melepaskan Yohanes Baswedan yang telah dicalonkan sebagai bakal capres pada pemilu presiden 2024. Pasalnya, Jokowi selama ini tampak tidak senang dengan adanya langkah Nasdi meniklanasikan Anis sebagai bakal capresnya. Anis panik, kebeletnya pres malah dibuang Nasdem. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com Saat ini Anis Baswedan sedang panik melihat bagaimana gerakan Surya Paloh mulai menjauh dari orang ini. Kita melihat bagaimana Partai Nasdem mulai goyang karena terbuai sama gerakan politik catur presiden Jokowi Dodo yang tidak jadi melakukan reshuffle kabinet di hari Rabu Pon kemarin. Untuk kita ketahui bersama bahwa Rabu Pon adalah hari yang dipakai oleh presiden Jokowi Dodo biasanya untuk melakukan reshuffle kabinet kementerian. Sebelumnya, beredar kabar bahwa menteri-menteri yang ada di Nasdem siap-siap dipuang dan ditendang jauh-jauh dari kabinet. Tapi entah kenapa setelah Surya Paloh diseret oleh presiden Jokowi Dodo datang ke istana, berdadak yang Surya Ful meredah dan Surya Paloh keluar senyum-senyum seperti om-om yang kegerangan. Ditambah lagi saat deklarasi Anis Baswedan yang seharusnya didatangi oleh perwakilan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, ternyata Partai Nasdem tidak datang dan alasannya sangat lucu. Alasannya karena persiapan bertemu dengan Partai Golkar. Kenapa saya mengatakan bahwa Anis Baswedan panik dan gak bisa tidur semalam suntuk? Karena kita melihat di Twitternya, dia seperti orang kebelet yang langsung mendadak mencuitkan ucapan terima kasih kepada Partai Nasdem. Padahal kita tahu sama tahu bahwa Partai Nasdem itu adalah partai yang mulai kabur dari koalisi Anis Baswedan yang merupakan orang yang sudah katanya kafir karena sudah dibaptis dengan nama Yohanes Baswedan. Kelihatan banget bahwa Anis Baswedan ini benar-benar kebelet maunya pres. Saking maunya presnya, dia nyatut-nyatut nama tiga partai yang kalau di jumlah memang secara ambang batas sudah lebih 20%. Tapi ternyata koalisi masih begitu cair dan mudah banget untuk berubah-ubah. Saat ini kita melihat bahwa Anis Baswedan sedang panik dan kelihatan banget pusing tujuh keliling. Saking pusingnya, dia juga jadi suka marah-marah ketika ketemu relawan. Beberapa kali dia dividiokan mukanya cemberut dan malahan tepis salaman dari para pendukungnya yang kemungkinan besar radikal. Angin kencang sedang melanda koalisi yang saat ini oleng. Saking kencangnya, Anis Baswedan lupa kalau dia tuh udah ada di lautan politik yang begitu kejam. Dia terombang-ambing. Mimpinya menghancurkan negara Indonesia sudah hampir kandes. Karena kita tahu bahwa keberadaan dia adalah keberadaan yang sangat membuat kita terancam kesatuan-persatuannya. Karena dengan ketiadaan Anis Baswedan itu tandanya sangat baik bagi Indonesia. Kita sudah melihat bersama-sama bahwa betapa hancurnya kota Jakarta dibuat pecah belah oleh Anis Baswedan. Segregasi politik begitu kencang dan permainan suku, agama, ras, dan antar golongan juga sangatlah mengancam kesatuan dan persatuan negara kita. Adanya konflik antar suku, ras, agama, dan antar golongan sudah menjadi kebiasaan dan juga hal yang begitu mirip terjadi di DKI Jakarta. Saya kira banyak orang yang masih punya hati murani di Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sehingga mereka harusnya tidak memilih Anis Baswedan atau pencabut dukungannya yang begitu berbahaya bagi kesatuan dan persatuan negara ini. Kelihatannya mereka hanya ingin duitnya saja. Karena dengan menjadi pemimpin duitnya ya kencang. Juga dirasa partai-partai tersebut hanya memikirkan kantong mereka. Juga dirasa partai-partai tersebut hanya memilih Anis Baswedan atau pencabut dukungan Anda. Juga dirasa partai tersebut hanya memilih Anis Baswedan atau pencabut dukungan Anda.